oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mas ayib channel kali ini saya akan membahas tentang motor reking ya ini reking tahun 2003 disini tuh kendalanya bocor pada perpak dan ternyata setelah ditelusuri cuman bautnya saja yang kendor tapi kan udah dibongkar sekalian dibersihkan ganti perpak nah terus yang punya juga ini minta tolong untuk dibenerin katanya pompa olinya boros kalau setiap pagi tuh asapnya pasti banyak sekali katanya maka dari itu saya akan jelaskan gimana cara servis pompa oli RX new ya khususnya yang tahun 97 ke atas ini disini kan ini keluarnya lubang keluar oli di dalam ini ada komponen kayak per gotri sama sil nah disini tuh kalau yang olinya katanya kalau pagi ngasepnya banyak disitu tuh pasti bocor bocornya tuh ngalir terus ke atas gak mau gak mau berhenti dia kendalanya ada di dalam sini nah disini tuh ada apa ya namanya kotoran lah yang menyumbat disini jadi tuh dia apa ya namanya ya ngadangin per ini jadinya gotri tuh gak mau kembali nutup sempurna ke silnya jadi ganjel lah gitu lah kata bahasa keren yang ganjel lah jadi ganjel olinya tuh jalan terus dia gak mau berhenti karena silnya ketutup sama kotoran yaudah nanti saya jelasin lagi ya simak videonya sampai habis ya di video kali ini saya persingkat ya soalnya saya cuma mau bahas ini tentang pompa oli yang bocor bocornya pompa oli ini bisa bocor dari sini sil-silnya ini perpak-perpaknya bisa juga dari sini kalau bocor dari sini tuh bukan bocor keluar ini ya bukan keluar netes ya dia keluarnya kan lewat selang ini masuk ke karbu masuk ke karbu akhirnya kalau pagi dia kalau pertama hidupin pasti asapnya akan banyak motor buka kalau pagi hidupin pastinya susah kalau polinya kebanyakan yang masuk ke dalam blok penyakitnya itu cuman ya simpel-simpel gimana ya kalau belum tahu sih ya pasti pasti bingung nah ini cara lepasnya cara untuk lepasnya pakai tang buaya nah ini disini kan ada komponen yang kayak per ini tuh ada per ini kan per pernya ada macet ini tuh kotorannya kotor ini dalamnya gak kelihatan dalamnya nah terus disini dia ada seal sama kotri tuh kotrinya kelihatan kan tuh kalau kotrinya itu kekena kotoran dia kan ganjel ganjel terus gak nutup sempurna ke seal jadi olinya ya keluar terus masuk ke dalam blok kita lepas dulu kotrinya caranya pakai alat yang ada magnetnya kok susah gak ada alat yang lebih enak pakai tas pen ini tas pen DC tuh gotrinya keluar jatuh mana oh ini ini ya bro kotri nih kecil-kecil tapi rawit ini ini ada seal nya paling kotor bersin di lepas aja cukin nah oke teman-teman penyakitnya cuman ini seal ini oh ternyata ini sealnya mati teman-teman sealnya dah keras ini kalau yang masih sehat sealnya ini lintur dia keras-keras kayak gini nah yang tadi kan jadi masalah kan ada kotoran di dalam sini baterinya ganjel akhirnya kan kebuka sih dia akhirnya kebuka lah only keluar kita service dulu ya sirang pakai bensin wow lumayan bersih keras ini mati tuh kalau cuman kotor bersih mati ini usah ini cari gantinya tidak Very Get ing injuries debris 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 debris